ngomong cari tahu dulu orisinilnya berapa bubotnya jangan asal main bubut aja nih guys ya 2,5 kg 44 gram oke ini yang orisinil dari Excel ya dan ada giginya juga oke dan kita kita langsung cari tahu nih yang yaitu udah dibubut sama gua 5 menit kemudian salam pesparesing 82 gas ke oke guys ah kali ini gua akan berbagi informasi ya tepatnya siapa tahu ini bisa jadi pengetahuan lagi untuk para skuter mania yang suka riset meriset ya oke guys gua langsung aja ya ini gua akan coba bagikan siapa tahu ini bisa berharga untuk kalian semua ya guys ya ini gua mau perbandingan magnet yang sudah dibubut untuk diameter berapa sih untuk melakukan pembubutan tersebut ya oke yuk cekadok oke guys ini di depan kalian sudah ada magnet Excel yang bermerek sama ya ya yaitu merek dan motor ya guys ya oke cuman perbedaannya yang ini yang masih ada plastiknya atau masih baru ya belum gua apa-apain dan yang sebelahnya ini sudah gua bobot ya guys oke singkat aja guys ya perbedaan signifikan setelah gua turunin bobotnya signifikan atau enggak kita langsung timbang ya dan untuk magnet-magnet pce pcr ya bukan pce itu makanya enggak gua saranin diturunin itu karena bobotnya yang apa ya enggak signifikan guys percuma ya turun sih turun cuman paling berapalah turunnya gitu enggak kaya magnet magnet aluminium seperti ini walaupun ada besinya cuman udah pasti signifikan turunnya guys oke kita langsung aja ya guys ya ntar kita cari tahu juga diameter bubutan yang gua pakai dan kedalamannya berapa oke kita cari tahu dulu nih yang orisinil ya biar kalian tuh eh tahu ya pengen nurunin bobot segini tuh atau gua pernah ngomong cari tahu dulu orisinilnya berapa bobotnya jangan asal main bobot aja nih guys ya dua kilo setengah 44 gram oke ini yang orisinil dari Excel ya dan ada giginya juga oke dan kita langsung cari tahu nih yang eh itu udah dibubut sama gua atau udah di custom nol ya guys ya bisa kalian lihat ya bobotnya setelah penurunan setelah pembubutan signifikan sangat signifikan ya guys ya oke guys kita langsung ukur ya ini satu kilo tujuh on koma lapan gram oke kita langsung cari diameternya dan kedalamannya dan kedalamannya ya guys ya yuk kita singkirkan dulu ini dan kita ambil signatnya ya gue juga mempersingkat juga nih video takutnya kepanjangan juga kita cari tahu dulu nih kedalaman dari yaitu si bubutan ini selai diameter kalian langsung cek inilah kedalaman yang gua pakai ya oke ini untuk lebar atau diameter dari apa yang gua bubut segini guys ya untuk apa mendurunkan jadi 1,7 persekian ini pastikan terapet semua oke bisa kalian lihat ya dan untuk ketebalannya ini gua pastikan aman di magnet magnet ya ini aman di magnet masih kumparan magnet ini nggak kena ya aman nih oke guys nah seperti itu guys lah ini dengan merek magnet yang sama yaitu dan motor bisa kalian lihat dan ini juga dan motor bisa kalau kalian lihat ya guys ya ini punya Mas Wisnu dan ini punya Mas Arjun ini next gua mau bubut dan seperti itulah guys ya untuk pembubutan dan pembubutan itu sebenarnya ini derajatnya gua karena alatnya ada di sono ya ada di sono ya ada di bubutan ini juga di derajat ya guys ya ini mudah-mudahan kelihatan sama kamera ini semuanya di derajat oke kelihatannya guys ya ini di derajat guys ini kemungkinan gua waktu terakhir itu gua ukur tuh ini hampir 10 derajat ya 10 maksimalnya tuh 14 kemiringan ini ya karena gua imbangin ini biar aman biar nggak terlalu tipis juga dan sudah pasti jangan sampai bolong guys ya oke dan seperti itu guys eh untuk pemodipan dari magnet yang gua pakai ya intinya sih guys jadi eh bukan bukan hanya magnet aja gua ingetin magnet nggak jadi acuan juga karena semuanya juga harus saling berkaitan antara komponen dan komponen yang lainnya contohnya dari head portingan bisa jalan atau enggak itu dari head itu akan menentukan karakter mesin lu dan untuk si keras sama ketika kita mau bandulu keras atau kita mau modip keras itu harus sesuaikan dengan diameter piston karena diameter piston itu akan mempengaruhi dari kompresi dinamis ya karena gua tegasin sekali lagi itu saling berkaitan antara kompresi primer kompresi dinamis ya dan ketika semuanya udah ketahuan itu akan enak ke lu nya juga guys ya oke dan mungkin videonya hanya segitu yang bisa gua bagikan kalian semoga bisa bermanfaat untuk kalian ya guys ya jangan lupa like comment dan share yang pasti yang belum subscribe silahkan subscribe channel gua semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala salam besparasing 82 GASKU selamat menikmati